Nisan daftarkan X-Trail e-Power di Indonesia. Nisan tampaknya akan meluncurkan X-Trail generasi terbaru di Indonesia dalam waktu dekat, SUV dengan teknologi e-Power tersebut sudah terdaftar di peraturan menteri dalam negeri. Nilai jual kendaraan bermotor, NJKB, dari Nissan X-Trail e-Power sudah terdaftar di peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bel balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat tahun 2023. Pada laman NJKB, terdapat dua model yang tercantum, yaitu X-Trail e-Power VE Turbo 4x2 dan VL Turbo 4x4. Berdasarkan data dari laman NJKB, X-Trail VE Turbo 4x2 memiliki NJKB sebesar 446 juta rupiah, dengan dasar pengenaan pajak 468 juta 300 ribu rupiah. Sementara, NJKB X-Trail VL Turbo 4x4 sebesar 469 juta rupiah, dengan dasar pengenaan pajak 492 juta 500 ribu rupiah. Sebagai informasi, NJKB yang tertera bukan harga jual kendaraan yang tertera di dealer. Harga NJKB belum termasuk biaya pajak dan dokumen, sehingga harga on the road akan lebih tinggi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned! Di Indonesia, Nissan X-Trail sendiri saat ini masih dipasarkan, SUV Nissan tersebut hadir dalam satu pilihan varian, yaitu VL dengan mesin bensin 2500 cm3, sedangkan Nissan X-Trail VL dibanderol dengan harga 576 juta rupiah. Nissan X-Trail VL dibekali dengan mesin 1497 cm3 variable compression turbo yang bekerja sebagai generator, motor listrik, dan baterai litium ion berdaya 1,8 kWh, dan ketika daya baterai habis, mesin akan memberikan tenaga ke motor listrik. Sistem hybrid e-power ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 201 tenaga kuda dan torsi 330 Nm. X-Trail e-power hadir dalam dua pilihan penggerak, yaitu front-wheel drive dan all-wheel drive yang dinamai E4 ORCE. X-Trail dengan penggerak E4 ORCE disematkan motor listrik ganda pada roda depan dan belakang. Varian E4 ORCE masih menggunakan mesin bensin 1,5 liter, meskipun demikian tenaga yang dihasilkan menjadi lebih besar. Nissan mengklaim bahwa X-Trail e-power E4 ORCE mampu menghasilkan tenaga sebesar 211 tenaga kuda dengan torsi 330 Nm pada roda depan dan 195 Nm pada roda belakang. X-Trail menawarkan fitur canggih meliputi sistem infotainment berukuran 12,3 inci dengan satnav dan mirroring smartphone. Head-up display berukuran 10,8 inci, automatic climate control, 10 speaker Bose sound system, serta hands-free rear target. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!